Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita ke semua. Kenapa sih kalau awal-awal itu suka gak asal kena guys? Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan, kelanjaran di berbagai macam aktivitasnya. Terutama aktivitas lama menepuk pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri kita tercinta. Dimana lagi kalau bukan? Di Universitas Terbuka. Amin ya. Amin ya Allah. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kan udah ya tadi? Yaudah guys. How? Ada ya apa nih rame-rame ya kan? Oke guys. Jadi buat teman-teman yang mau order jaket. Jaket ada di warna dan mau order kemeja. Kemeja dapat warna ya nih. Ada warna apa ini teh? Army. Ada warna maroon. Ada warna krem dan warna biru guys. So langsung aja yang mau order. Join the group ya. Groupnya ada di deskripsi. Link groupnya ada di deskripsi. Oke? Terima kasih. Untuk info pemesanan bagaimana bla 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 langsung aja di group guys. Masuk aja dulu. Nanti tanya di sana ya. Oke. Sesuai yang ada pada judul. Jadi. Later belakang judul kali ya. Jadi ceritanya kemarin ada yang komentar. Sesuai yang di judul. Apakah? Nanti sekalian teman-teman boleh berkomentar. Utarakan gitu kan. Curahkan. Isi hati teman-teman. Ataupun. Keluhan teman-teman gitu kan. Yang selama menumpuh kuliah di universitas terbuka. Apakah kuliah di UT itu tugasnya elit? Nilainya sulit. Wow gitu kan ya. Kita telusuri dulu ya. Tugasnya elit. Nah ngomongin tentang tugas. Ya mungkin maksudnya tugas tutorial online kali ya. Ataupun tugas mata kuliah. Sebagaimana kita ketahui. Di universitas terbuka ini. Ada yang namanya bantuan belajar. Berupa TUTON, TMK, bahkan TUEB. Ataupun TTM gitu kan ya. Dan teman-teman juga harus tahu. Bahwa memang sistem kuliah di universitas terbuka itu. Menerapkan sistem belajar mandiri kan. Jadi sistem belajar mandiri itu. Belajar atas kreativitas dan inisiatif sendiri. Baik itu belajar sendiri. Berkelompok. Ataupun. Pokoknya bagaimana aja. Konsep di UT itu. Belajar itu belajar mandiri. Nah kalau misalnya ngomongin tugas. Kalau belajar mandiri berarti tugasnya gimana kita ya. Tugasnya itu paling kita mempelajari di buku materi pokok. Atau teman-teman biasa sebut modul ya. Paling tugasnya ada di situ. Test formatif gitu kan ya. Dan latihan soal blablabla. Nah mungkin maksud dari tugas elit. Nilai sulit. Itu mungkin lebih ke tugas-tugas yang ada di tutorial online. Tugas mata kuliah ataupun di TUEB. Oke teman-teman silahkan teman-teman komentar. Ataupun curahan hati teman-teman. Utarakan di komentar gitu kan ya. Apakah tugas UT itu sesulit gitu. Dan nilai. Sorry. Tugas UT itu se-elit itu. Gitu kan ya. Dan nilainya sesulit itu gitu kan ya. Komen di bawah ya. Pengalaman saya misalnya saya ngerjain tugasnya sampe gini. Kepala-bala sulit gitu kan. Terus balik lagi. Kenapa diomongkan elit? Kalau istilah kata elit itu kan biasanya di atas rata-rata ya. Tingkatannya tingkatan atas gitu kan ya. Kan ada orang kayak elit gitu kan biasanya di atas. Mungkin berarti. Bukan mungkin lagi. Jadi maksudnya adalah tugasnya sulit, elit gitu kan. Susah. Kalau misal pun soalnya cuma lima tapi beranak gitu kan ya. Dan pertanyaannya itu membutuhkan jawaban. Terlebih kalau misalnya teman-teman itu. Sorry. Tadi nggak terjawab ya. Jadi pertanyaannya itu membutuhkan jawaban yang sangat susah gitu kan ya. Terlebih kalau misalnya teman-teman bentrok dengan. Bukan bentrok. Apa? Saling tarik-menarik antara kebutuhan dan pendidikan. Kebutuhan maksudnya mana? Ya mungkin kan ada pekerjaan gitu kan. Ataupun teman-teman yang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga gitu kan. Yang pengusaha. Pokoknya berbagai macam aktivitas yang teman-teman lakukan. Dan dilakukan sembari berkuliah di universitas terbuka gitu kan. Nah mungkin itulah yang membuat semakin elit si tugas-tugas itu. Terasa sulit ya. Seperti itu. Jadi ya apapun masalahnya ya sebenarnya ya. Mau tidak mau kita harus hadapi kan. Cuman Kang Sun ingin nyatakan. Bahwa yang namanya tugas. Tadi ya tugas. Seperti itu tugas di Tuton, TMK, sama TUEB. Itu kan sebenarnya simpatnya bantuan belajar. Harus teman-teman perhatikan. Bahwa di universitas terbuka ini. Nilai utama itu diambil memang dari nilai ujian akhir semester. Jadi meskipun teman-teman nanti misal nilai uasnya kecil. Sorry. Nilai tugasnya kecil. Nggak usah khawatir. Teman-teman bisa dimaksimalkan di ujian akhir semester. Cuman berarti kita harus berpikir. Kenapa kita bisa nilai tugasnya kecil? Bisa jadi beberapa kemungkinan. Cuman kemungkinan terbesar berarti kita itu tidak memahami. Ataupun kurang begitu paham terhadap materi-materi. Yang ada di pelajaran ataupun di mata kuliah yang kita ambil semester ini. Ataupun mungkin nilai dari dosennya ya sulit. Seperti tadi ya tugasnya elit. Nilainya sulit. Ya bisa jadi. Cuman kalau menurut saya pribadi. Selama kita paham dengan materinya. Ya tugas pun harusnya bisa dikerjakan sedemikian rupa ya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti amir-amirnya teman-teman nilai tugasnya itu sulit. Dalam arti nilainya kecil. Teman-teman masih ada harapan untuk mendapatkan perbaikan. Sorry bukan perbaikan. Untuk mendapatkan tunjangan. Tunjangan. Duit kali ya. Untuk mendapatkan ibaratnya tambahan. Bukan tambahan lagi ya. Justru si nilai tugas ini tambahan. Bagi nilai utama gitu kan. Nilai utama itu kan diambil dari nilai ujian akhir semester. Nah nilai ujian akhir semester inilah yang harus teman-teman baguskan. Harus teman-teman tingkatkan. Harus teman-teman raih dengan nilai memuaskan gitu kan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman di nilai uas semester ini dapet A gitu kan. A semua ya. Amin. Meskipun sekarang metode uasnya ada tiga metode gitu kan ya. Tahu kan? Ada apa aja? Ada THE. Ada UTM. Sama ada UOMK. Nah meskipun metodenya tidak semua THE. Karena kan berdasarkan pengalaman semester kemarin. Untuk teman-teman yang mendapatkan uas. Sorry. Untuk teman-teman yang kedapatan nilai. Sorry. Aduh salah banget. Susah banget ngomong. Untuk teman-teman yang masa-masa dapat uasnya THE. Itu kan kebanyakan nilainya A semua kan. Nah. Berhubung sekarang itu ada UTM. Sekarang itu nilainya jadi kayak beragam ya. Ada yang A, B, C. Bahkan D, bahkan E gitu kan. Nah jadi cukup harus hati-hati teman-teman dalam mengerjakan soal wasnya. Good luck. Apapun nanti pertanyaannya. Coba jawab dengan. Ya semaksimal kita bisa ya. Balik lagi. Kenapa bisa tugas sulit gitu kan ya. Kenapa nilai tugasnya kecil gitu kan ya. Berarti kan kita ada kemungkinan. Memang nilai. Sorry. Pemahaman kita terhadap materi kurang. Nah berarti bagaimana ya. Itu kan. Bahkan belajarnya saya sih ubah. Saya sambil kerja. Sambil ngurus warga. Sambil usaha. Sambil bla 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 gitu kan. Ini bukan kuliah sajanya. Itu kan berarti kembali ke diri kita ya. Buat teman-teman yang sambil kerja gitu kan ya. Saya hanya bisa ucapan semangat gitu kan ya. Tujuan kuliahnya apa. Balik lagi ke tujuan inti kita kuliah mau apa. Jadi mau tidak mau. Selama kita mengetahui tujuan kuliah kita apa ya. Berarti kan harus ada motivasi di situ. Biasanya kalau misalnya kita udah ada motivasi yang baik. Nah kita pun dalam belajar ya dipaksakan kali ya. Karena kalau misalnya kita tidak memaksakan. Susah gitu kan ya. Iya kan. Iya kan. Iya karena kalau kita tidak memaksakan. Kayak misalnya pagi kerja jam 7 berangkat. Masih jam 7 sampai jam 5 sore. Karena kan kalau udah kerja itu bawaannya capek kan. Kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga pun bawaannya ya capek. Ngurus anak. Belum anak kerewel. Blablabla. Baro raah. Jangan burung-burung buat kerjain. Di tugas baru-baru buat belajar kan. Saya mah ngurus ini aja masih kesulitan. Nah itu kan berarti kita memang harus kreatif dan inisiatif. Bagaimana caranya. Di setiap hari gitu kan. Di setiap minggu. Di setiap bulan kita. Ibaratnya banyak banget jam-jam yang diluangkan untuk belajar. Dan harus stabil kali ya. Mungkin ngurus kerjaan. Ngurus keluarga. Ataupun ngurus usaha. Ataupun lainnya. Harus dibarengin juga dengan belajar. Karena kan kita sudah mengambil resiko untuk berkuliah. Bahkan untuk teman-teman yang fresh graduate pun kadang sulit ya. Saya ngerti sih. Saya juga dulu sempat kerja ya. Maksudnya pas masa kuliah itu saya sambil kerja dan memang keteteran. YPK pun asal-asalan gitu kan. Lain ceritanya pas awal semester. Semester 1 sama semester 2. Saya belum kerja sama sekali. Memang YPK-nya bisa dipertahankan gitu kan. Cuma sulit sih kalau misalnya memang kita udah bergelut dengan kebutuhan ya. Mencari duit sama pendirikan itu memang wah tantangannya luar biasa. Dan saya rasa UT pun sudah pilihan tepat ya untuk teman-teman. Karena dengan sistem fleksibel UT. Dengan prahara bla 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 masalah-masalah. Ataupun hal-hal yang teman-teman alami selama berkuliah di UT. Cukup simple. Saya nggak bisa ngebayangin. Ada teman-teman yang ibaratnya ngambil kuliah di perguruan tinggi lain yang konvensional. Intensional gitu kan kuliah karyawan. Kadang dia pulang kerja misalnya sore jam 5. Terus berangkat di kampus datang tetap buka bla bla bla. Ngantuk bla bla bla. Itu kan saya rasa lebih sulit ya. Meskipun nggak bisa ngebandingin. Cuma kayak kebayang aja. Nah mungkin kita untuk teman-teman yang tahu ada UT gitu kan ya. Kita harus bersyukur. Karena si fleksibel UT itu kayaknya sudah membantu banget meringankan. Ibaratnya apa ya. Meringankan untuk teman-teman yang mau berkuliah. Sambil bekerja. Sambil berkegiatan gitu kan ya. Ya udah ngomongnya mana-mana ya. Jadi intinya saya ingin mengucapkan. Saya ingin mengucapkan semangat buat teman-teman dimanapun ya. Buat Sobat Kang Sun. Dimanapun Anda berada. Memang dirasa kuliah di UT itu memang sulit ya. Kalau ngomongin tugas ya. Memang elit. Tugasnya elit-elit ya. Pertanyaannya pun nggak dikeluarkan oleh dosen-dosen yang luar biasa gitu kan. Jadi ya namanya kuliah gitu kan. Bukan SD lagi sampai SMA lagi ya. Kalau tidak mau itu akan membuat diri kita berkembang sih. Kalau kata saya pribadi ya. Jadi semangat. Keep spirit. Jalani ya. Tadi ya. Meskipun kalau misal teman-teman ada di keadaan. Waduh. Ini saya udah nggak bisa ngerti tugas sama sekali. Karena bentuk dengan kerjaan. Blah-blah. Nggak usah khawatir. Teman-teman bisa memaksimalkannya di ujian akhir semester. Oke. Udah berapa menit saya ngomongnya. Udah lama banget ya. Oke. Sekali lagi yang mau beli kemeja. Beli jaket. Langsung aja join di grup. Dan link grupnya ada di deskripsi. Oke. Harganya murah kok. Cuma Rp150.000an misalnya. Oke. Terima kasih. Kang Sun pamit. Thanks for watching. Atau subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat guys. Bagaimana pengalaman kalian selama berkulit di UT ya. Makasih loh yang udah nonton sampai akhir. Ini keren guys tuh. Nanti ada namanya bisa nama kita sama fakultas ya guys. Doot-doot-doot. Doot-doot gempa. Astag project. Na'udzubillah.